Akhirnya, Google resmi meluncurkan Nano Banana AI Alat editor gambar terbaik dan tercanggih yang bisa kita nikmati hingga saat ini Dan bagian terpentingnya, tools ini gratis Ya, semoga saja selamanya akan gratis Sebelum resmi diluncurkan, alat ini sudah bikin heboh para penggemar AI Karena saat dalam uji coba di LM Arena AI, saya pribadi terkagum-kagum dengan kemampuannya Seolah-olah gambar yang diedit dan dihasilkan dibuat oleh seorang ahli Photoshop dengan level expert Terutama dalam menjaga karakter tetap konsisten Seperti yang kita tahu, membuat visual dengan karakter yang konsisten itu penting banget Entah itu untuk video storytelling, branding, bahkan untuk konten promosi Nah, dengan Nano Banana AI ini, semua jadi lebih mudah Karena untuk saat ini, Nano Banana adalah editor gambar terbaik yang pernah saya temui Apakah hasilnya akan sempurna? Tentu tidak, tidak ada yang 100% sempurna Tapi saya berani jamin hasilnya sangat bagus Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya Oke, sekarang langsung saja kita meluncur ke Nano Banana Pertama, saya akan tunjukkan cara menggunakan Nano Banana di aplikasi Gemini Hal pertama yang harus kalian perhatikan saat menggunakan Nano Banana di aplikasi Gemini adalah Pastikan kalian ubah dulu modelnya ke Gemini 2.5 Flash Walaupun kalian memiliki akun Gemini Pro, pastikan kalian ubah terlebih dahulu Kalau tidak, gambar yang dihasilkan malah akan jadi absurd Kalian bisa lihat buktinya di sini Ini saat saya menggunakan model Gemini Pro Dan saya ingin mengubah pakaian gambar wanita ini diubah menjadi gaun biru ini Tapi gambar yang dihasilkan oleh model Gemini Pro malah menjadi seperti ini Aneh kan? Ia hanya mengubah bagian bawahnya saja Dan itu pun terlihat tidak realistis Sekarang bandingkan yang dihasilkan oleh model Gemini 2.5 Flash Saya tetap menggunakan gambar dan prom yang sama Dan hasilnya? Bisa kalian lihat sendiri, hasilnya sangat jauh berbeda Jadi itulah alasannya kenapa harus memastikan terlebih dulu Menggunakan model Gemini 2.5 Flash Oke, sekarang kita akan menguji Nano Banana Membuat karakter tetap konsisten Prom yang saya buat dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini Buatlah gambar profil yang terlihat profesional Pakaian yang terlihat elegan dan rapi Dan buatlah fotonya terlihat dihasilkan dari studio foto yang bagus Dan inilah hasilnya Keren bukan? Wajahnya benar-benar terlihat konsisten Oke, mungkin itu terlalu mudah Sekarang kita uji dengan prom yang ini Dalam bahasa Indonesia Dari gambar di atas, ganti pakaiannya dengan kaos oblong biru tua Lengan panjang yang digulung sampai siku Dia sedang berpartisipasi dalam demonstrasi di depan gerbang gedung MPR-DPR di Jakarta, Indonesia Pada siang hari Dan inilah hasilnya Banana AI benar-benar mampu mempertahankan karakter tetap konsisten Ekspresi wajah dan pencahayaan yang dihasilkan Otomatis menyesuaikan dengan lokasi dan situasi dari perintah yang saya buat Perintah mengenakan pakaian kaos warna biru tua dengan lengan panjang yang digulung sampai siku Bahkan orang-orang yang sedang berdemo Mampu diterjemahkan Banana AI dengan baik Saya semakin penasaran dengan kemampuan Banana AI ini Lalu saya memberikan perintah untuk merubah ekspresi wajahnya sedang marah Dan dengan bidikan close up Dan hasilnya Banana AI tetap mampu mengeksekusinya dengan baik Oh iya, mungkin ada yang bertanya Kenapa semua gambar yang dihasilkan dalam format potret Itu semua karena gambar yang akan diedit Atau bahan utamanya menggunakan ukuran potret Lalu bagaimana caranya membuat gambar dengan format 16 banding 9 atau landscape Caranya Kita gunakan format gambar yang akan diedit dalam ukuran landscape Tambahkan prom Dan boom Maka gambar dengan ukuran video panjang akan kita dapatkan Oke sekarang kita beralih menggunakan Nano Banana di Google Studio AI Di Google Studio ini terkadang kita akan langsung menemukan fitur Banana AI di halaman depan Jika tidak ditampilkan, kita bisa menemukannya dengan mengklik generate media Bisa kita lihat Di sini dituliskan bahwa Nano Banana AI menggunakan aplikasi Gemini 2.5 Flash Sekarang saya akan menunjukkan cara memindahkan atau menambahkan karakter Bang Manzo ini Kedalam gambar wanita yang sedang terlihat sedih ini Saya juga akan menunjukkan pentingnya menggunakan bahan atau gambar yang akan kita edit dengan kualitas yang tinggi Gambar wanita ini saya ambil dari Pexels Situs yang menyediakan stok foto gratis dengan kualitas tinggi Dan gambar wanita ini memiliki resolusi Ultra HD atau 4K Saya meminta Banana untuk membuat karakter Bang Manzo berdiri di depan wanita itu Mengenakan jaket tebal berwarna krem dan saling memandang dengan ekspresi yang sama-sama sedih Dan hasilnya Seperti yang kita lihat, Bang Manzo berhasil pindah dengan mulus ke dalam gambar Ia memakai jaket tebal berwarna krem dan ekspresi wajahnya sedih sesuai perintah Tapi, perintah untuk berdiri dan saling memandang tidak dilakukan oleh Banana AI Dan kekurangan kecil tapi cukup mengganggu saat menggunakan Banana di Google Studio AI adalah seperti saat ini Kita tidak bisa melihat gambar yang di-generate ditampilkan secara penuh Jadi, untuk melihat hasilnya agar lebih jelas, kita harus mendownloadnya terlebih dulu Seperti yang saya katakan sebelumnya Dengan menggunakan bahan atau gambar beresolusi tinggi Maka, gambar yang dihasilkan pun akan sangat mengesankan Lihatlah gambar Bang Manzo dan wanita ini Terlihat sangat mulus dan realistis, bukan? Tidak terlihat seperti dari hasil editan Oke, sekarang saya akan memberikan lagi perintah baru pada Banana Saya ingin mereka terlihat sedang mengobrol dan saling berhadapan Dengan ekspresi wajah yang terlihat ceria dan bahagia saat mereka sedang mengobrol Dan inilah hasilnya Kali ini, Nano Banana melakukan perintah dengan baik Ya, walaupun posisi tubuh mereka tidak saling berhadapan langsung seperti yang saya harapkan Tapi hasilnya sudah cukup bagus Dan dengan beberapa kali pengeditan hanya melalui prompt Pasti hasilnya akan benar-benar sesuai dengan yang saya harapkan Memang, terkadang diperlukan beberapa kali proses pengeditan Dan terkadang juga langsung mendapatkan hasil yang kita inginkan Oke, setelah kita sudah membuktikan langsung kecanggihan fundamental dari Nano Banana AI Yaitu menjaga karakter tetap konsisten Yang merupakan modal penting bagi seorang kreator Dalam membuat video storytelling maupun branding Selanjutnya, saya akan menampilkan rentetan hasil eksperimen ide-ide kreatif Yang mungkin belum pernah kalian bayangkan sebelumnya Dan bisa kalian coba sendiri nanti Tapi sebelumnya saya akan menunjukkan kelebihan lainnya yang diberikan Google Banana ini Yaitu kita bisa menuliskan promptnya dengan bahasa negara kita sendiri Ya, saya juga baru menyadarinya setelah melakukan beberapa kali eksperimen dan perbandingan Dan ternyata hasilnya sama saja bagusnya Sekarang, kita akan menggabungkan jaket dan topi pada karakter wanita ini Menggunakan prompt bahasa Indonesia Lihatlah, dari 3 perintah yang saya berikan, semuanya dikerjakan dengan sangat baik Latar belakang dan penambahan yang diberikan oleh Banana AI ini Juga semuanya terlihat smooth dan rapi Bahkan hanya menggunakan prompt bahasa Indonesia Wajar saja, para penggemar AI belakangan ini sangat antusias dengan editor gambar produk Google ini Sekarang, kita akan mengubah lokasi, latar belakang dan pecahayaan Serta vibes dari gambar yang akan kita edit Kita akan mengubah tempat wanita ini agar lebih sesuai dengan posonya yang sedang bermuram durja ini Lihatlah, dengan lantai yang kotor serta dinding yang lapuk Sekarang, pose wanita ini menjadi lebih dramatis, bukan? Dengan alat gratis dan secanggih ini Peluang kreator untuk menciptakan visual storytelling akan terasa jauh lebih mudah Oke, berikutnya Saya akan menempatkan Bang Manzo ini dalam vibes yang menyenangkan Kita akan membuatnya sedang menonton bioskop bersama teman-temannya Untuk lokasi dan vibesnya sudah tepat Tapi yang kita lihat disini hanya Bang Manzo sendirian yang memegang popcorn dengan ukuran jumbo ini Dan semua teman-temannya terfokus melihat karahnya Agak aneh sih Dan yang paling aneh Ini kenapa layar bioskopnya di bagian belakang Seperti yang saya katakan di awal video Tidak ada yang 100% sempurna Tapi Saya berani jamin hasilnya akan bagus Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya Dan sekarang Saya akan tunjukkan bagaimana mengedit gambar dengan prom Tanpa aturan baku Sebenarnya ini tidak tepat disebut prom Tapi lebih tepatnya kita sedang mengajukan komprin Ini cara paling mudah dan sering saya lakukan Nah, lihatlah Tidak hanya menyertakan gambar Tapi ia juga meminta maaf terlebih dulu Dan sekarang Layar di posisi belakang kini sudah hilang Gambar sekarang terlihat lebih normal Ya, walaupun masih terlihat lucu Karena hanya Bang Manzo sendiri yang memegang popcorn Dan menjadi pusat perhatian Tapi Itu semua bisa diperbaiki kok Dengan trik prom yang saya tunjukkan tadi Oke, selanjutnya saya akan menampilkan hasil eksperimen Dari ide-ide kreatif lainnya Yang bisa kalian coba sendiri nanti Dan jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, itulah tadi 8 tips dan 12 ide kreatif Yang bisa kalian terapkan Saat menggunakan Nano Banana AI Di aplikasi Gemini Flash dan Google Studio Linknya ada di bawah deskripsi Dengan kecanggihan yang dimiliki Nano Banana saat ini Dan dari beberapa editor gambar AI yang pernah saya coba Saya nyatakan Nano Banana AI adalah editor gambar terbaik untuk saat ini Kalian bisa menyalurkan ide kreatif Serta bereksperimen dengannya Terima kasih sudah menonton Like kalau kalian suka Dan jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan update tutorial Dan eksperimen AI lainnya di channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya